Halo semua, so pada kali ini saya akan mengongsikan satu video untuk menjawab persoalan dari seorang rakan YouTube kita yaitu dia bertanyakan bagaimana untuk cara upload video di dalam YouTube dan saya juga akan mengongsikan apakah setting-setting yang anda perlu buat, setting yang sesuai ketika anda upload video di dalam YouTube saya sudah membuat satu video berkenaan topik ini sebelum ini tapi saya akan buat video yang baru yang lebih simple dan direct to the point, yang senang untuk anda paham dan ikuti dalam video kali ini kemudian yang masih baru dalam channel ini, nama saya Tommy Sen, saya merupakan digital marketing multimedia designer kiranya anda nak channel yang baik, nak jadi YouTube yang terbaik, pastikan anda subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan dengan update-update dan info yang menarik daripada channel YouTube yang terbaik ini jadi anda boleh upload video sama adaan menggunakan smartphone ataupun headphone anda ataupun lebih baik lagi anda menggunakan laptop ataupun PC karena melalui laptop dan PC ini anda boleh membuat beberapa setting yang perlu untuk video anda oke, so teman-teman mau masa, jom kita keputusan ini so untuk upload video di dalam YouTube, senang saja anda login di dalam YouTube pastikan anda sudah login di dalam account anda oke, dan jika anda klik icon ini dan klik your channel anda akan dibawa di dalam channel anda so inilah channel default anda ya oke, dan anda klik bahagian icon ini setelah itu anda pilih bahagian upload video oke, setelah itu anda akan dibawa di dalam paparan ini dan anda klik button select file jadi anda cari video anda yang anda sudah siapkan untuk anda upload so, saya akan upload untuk video baru di dalam channel ini dan setelah anda pilih, dia akan proses dan sementara YouTube proses video anda anda boleh edit untuk ruang tajuk bagi video anda dan juga description untuk video anda dan beberapa setting yang lain anda boleh mengubah title mengikut keyword yang ataupun tajuk yang anda nak oke, di bagian description ini pula rangkap ataupun di bagian yang atas untuk description anda pastikan anda masukkan keyword yang sesuai untuk video anda disebabkan bahagian ini, itu bahkan mengutamakan untuk lihat keyword bagi video anda dalam description ini anda boleh masukkan penerangan tentang channel anda penerangan tentang video anda juga boleh masukkan link untuk playlist hashtag, oke, contohnya seperti di bagian ini ini adalah hashtag oke, dan di bagian ini, di bagian thumbnail anda boleh upload thumbnail anda sekiranya anda ada thumbnail yang sudah anda design, sudah anda siapkan oke, anda hanya klik dan anda boleh mencari thumbnail yang anda sudah buat oke, seperti ini dan inilah thumbnail yang baru yang saya sudah upload anda boleh lihat di sini, video ini baru dalam 64% siap, oke, di bagian playlist ini sekiranya anda sudah membuat playlist untuk video anda, channel anda anda boleh masukkan video, sekiranya anda belum ada, anda boleh klik new playlist ini untuk membuat playlist yang baru oke, di bagian audience ini, dia akan bertanya sama ada video ini adalah untuk kanak-kanak ataupun bukan saya siapkan untuk anda no sahaja, oke, di bagian edge restriction, anda klik no, don't restrict my video sahaja, oke, sekiranya anda buat banyak function dalam youtube yang mungkin anda tak boleh buat dalam video anda nanti so, biarkan no sahaja, setelah itu, klik again more option, oke, dan di paid promotion ini hanya klik sekiranya video anda mengandungi promosi tentang produk tertentu ataupun sekiranya video anda telah disponsor oleh syarikat atau produk tertentu anda klik, tapi sekiranya tidak ada, anda biarkan saja, oke, anda jangan klik oke, di bagian tags ini adalah sangat penting untuk anda memasukkan tag-tag yang sesuai untuk video anda saya sudah membuat video tentang perkara ini di sini bagaimana untuk mencari tag yang sesuai untuk video anda anda boleh menontonnya nanti oke, so, untuk masukannya hanya type saja, tag-tag yang sesuai oke, dan sekiranya anda sudah menginstall tubebuddy ini dia juga akan memberikan beberapa tag yang sesuai untuk video anda so, anda hanya klik plus ini, oke, selesai itu saja oke, seterusnya di bagian ini pula, language oke, seterusnya anda biarkan saja oke, di language adalah pilih bahasa yang sesuai untuk video anda dan saya sudah letakkan untuk bahasa Melayu di bagian recording date ini anda boleh masukkan tarik anda upload video ini dan di bagian location ini anda boleh masukkan, contohnya Malaysia oke, sekiranya anda nak oke, tapi sekiranya anda masukkan Malaysia hashtag yang anda masukkan dalam description tidak akan keluar maksud saya di sini adalah hashtag ini, sekiranya anda tidak masukkan location ini akan keluar di atas tajuk so, anda boleh memilih untuk letakkan location itu ataupun tidak oke, dan saya akan letakkan Malaysia dan di bagian kategori ini ini adalah sangat penting untuk anda memilih yang mengikut kesesuaian video anda oke, dan sekiranya anda tidak tahu contohnya video anda di kategori mana hanya pilih people and blog sahaja oke, so, ini adalah default setting untuk YouTube so, anda hanya pilih people and blog dan di bagian comment ini pilih bagian hold potential in a private comment for review oke, ini penting dan seterusnya anda klik next setelah itu anda akan dibawa di bahagian ini oke, dan setelah sudah siap video anda sudah siap upload barulah anda boleh aktifkan dua setting ini yaitu end screen dan add card oke, untuk end screen dia akan kita klik bagian add end screen ini adalah anda boleh menambah video anda untuk anda promotekan di dalam hujung dalam video yang anda upload gitu oke, contohnya saya pilih ini dan anda boleh masukkan video anda choose specific video oke, so, saya akan pilih video ini contohnya ini saya akan promote dan di bagian ini pula saya telah pilih untuk playlist dan ini pula untuk mereka subscribe oke, dan anda boleh adjust mengikut masa yang sesuai contohnya di bagian ini barulah dia oke, saya akan potong supaya dia keluar di bagian masa ini setelah siap anda klik bagian save so, di ending video anda akan keluar seperti ini oke, end card klik save setelah itu untuk add card adalah selanjutnya akan keluar di information di bagian ini oke, tapi untuk ini saya tak buat so, saya discount saja setelah itu anda klik next dan di bagian ini anda boleh memilih untuk public terus ataupun sekiranya anda nak prem ya oke, anda boleh klik bagian ini so, dia akan prem ya dia akan counting so, YouTube akan memberikan notification kepada subscriber anda sebelum video itu di play oleh YouTube untuk permulaan anda unlisted saja terlebih dahulu biar YouTube memproses video anda terlebih dahulu dan setelah itu barulah anda skedulkan kembali maksudnya anda rilis mengikut masa yang sesuai oke, contohnya di Malaysia saya selalu cadangkan agar anda mengupload video sekitar waktu petang contohnya dalam jam 5 hingga jam 9 malam oke, unlisted terlebih dahulu so, saya sekarang sudah jam 4 setengah so, saya hanya akan skedul kembali dalam jam 6.15 oke, barulah saya akan pause so, saya hanya save saja kita sudah siap oke, anda boleh menontonnya sendiri sebab dia unlisted sekarang oke, sekiranya anda melihat di bagian video ini oke, so, saya sudah berjaya untuk upload video ini oke, dan dia masih unlisted oke, sekiranya contohnya anda sudah sampai jam 6 dan anda nak buat oke, anda hanya klik ini dan klik bagian schedule dan set tarik contohnya hari ini dan jam disini oke, jam 6 dan 6.15 setelah itu anda klik set esprimnya dan anda klik schedule setelah itu dia akan schedule, dia akan pause pada masa yang anda tetapkan so, so, inilah cara untuk upload video yang betul dalam YouTube dan untuk anda upload dalam mobile oke, anda klik YouTube anda dan setelah itu anda melihat icon ini sama juga, anda klik dan setelah itu anda akan melihat video ini oke, dan anda klik button ini dan anda pilih video yang anda nak upload yang anda sudah save ataupun export di dalam jadi itulah beberapa setting yang anda perlu tahu ataupun bagaimana untuk upload video di dalam YouTube so, ialah sangat mudah dan simple saja asalkan anda mengikut beberapa setting yang perlu apa video anda dan untuk memahami beberapa setting cara membuat SEO, mencari tag yang betul anda boleh menonton video-video yang ada di dalam channel saya saya sudah membuat banyak topik berkenaan tips-tips bagaimana untuk menambah subscriber, menambah view bagi video anda jangan lupa untuk like dan save video ini dan juga subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan dengan update-update yang menarik daripada saya so, itu saja daripada saya saya Tommy Sem dan kita berjumpa di topik yang lain sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax